Intro Bismillahirrahmanirrahim Hadirin yang kami cintai Tidak akan terjadi kiamat Sampai umat Islam memerangi seluruh bangsa Yahudi Hari ini ada yang berkata Israel yang mendirikan negara ilegal Negara haram, negara biadab Yang ini di bawah politik Zionis Israel Mereka yang ada saat ini di Palestina Itu bukan orang Yahudi Toh buktinya banyak orang Yahudi di mana-mana Mereka ikut menolak, menentang Bahkan berdemonstrasi Atas kejahatan dan kebiadaban Israel yang ada saat ini di Palestina Maka kami katakan, benar Tapi ketika Dajjal nanti keluar Saat itu tidak ada satupun dari orang Yahudi di muka bumi Kecuali berkiblat kepada Dajjal Dan menjadi pasukannya Menjadi penyembah setianya Dan menjadi orang yang paling loyalitas kepadanya Ada pun di hadis ini Yang ini sehingga kamu memerangi orang Yahudi Maka orang Yahudi yang dimaksud di perang ini Adalah orang Yahudi Semua yang hidup pada saat itu Wabil khusus Dan Wabil khusus adalah Yahudi yang menjadi tentara Elitnya Dajjal Siapa itu tentara elitnya Dajjal? Kata Rasulullah SAW Dajjal nanti muncul Dari kota yang bernama Isfahan di Khurasan Dan itu adalah Iran hari ini Kemudian dia akan disambut oleh 70 ribu pasukan Yahudi Yang mengenakan baju jubah keagaman Yahudi Yang tidak berjahit Dan mereka menggenggam Dan di tangan mereka ada senjata-senjata Dari besi-besi terbaik di dunia Dan ini yang akan kita perangi nanti InsyaAllah Ta'ala Sesuai dalam hadis ini Dari Abu Hairah Dia berkata Rasulullah SAW Rasul berkata Kiamat tidak akan pernah terjadi Sehingga orang-orang Muslim Memerangi orang Yahudi Seluruh orang-orang Muslim Ikut memerangi orang-orang Yahudi ini Sehingga Setiap orang Yahudi yang bisa lari Mereka berusaha bersembunyi Dimana saja mereka bersembunyi Ada bersembunyi di balik batu Ada bersembunyi di balik pohon Ada bersembunyi di balik tembok Di dalam gorong-gorong dan sebagainya Fayaqulul hajar wa awi syajar Maka saat itu Batu bisa berbicara Dan pohon Allah izinkan berbicara Tempat dimana orang Yahudi bersembunyi Allah izinkan bisa berbicara Pada kekatnya sesungguhnya Semua benda yang ada di alam semesta ini Adalah makhluk Allah Hakikatnya Seperti yang Allah umumkan dalam Al-Quran Tidak ada satupun yang ada di langit dan di bumi Kecuali seluruhnya Bertasbih kepada Allah Bertakbir kepada Allah Memuji-muji Allah Semuanya bisa mendengar Semuanya bisa melihat Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya Seluruhnya bisa menjadi CCTV Allah Jadi tidak ada tempat kita bersembunyi Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan hari ini ada teknologi Yang mampu membuktikan Bahwa alam ini bisa bertasbih Batu, pohon Ini bisa bertasbih Bahkan burung yang berterbangan bisa bertasbih Jadi dengan ini Alam ini sekali lagi kami tegaskan Adalah makhluk seperti kita Dan mereka sekali lagi Pada masa-masa tertentu Allah izinkan berbicara Dan Allah izinkan suaranya terdengar Jadi tidak perlu kita harus mengartikan Dengan artian yang lain ya Kalau nanti di akhir zaman Batu, pohon Apa saja alam yang ada Ikut bersekutu dengan orang-orang Islam Di dalam memberi tahu Dan membongkar tempat persembunyian orang Yahudi Maka itu bukanlah sesuatu yang mengherankan Apalagi hadis-hadisnya jelas Jadi kita sekali lagi Tidak perlu Memaksa-maksakan diri Takalluf ya Mengartikan dengan artian yang lain Ya Abdullah Wahai Abdullah Dari hadis saya Muslim Ya Muslim Wahai Muslim Ini Yahudi di belakangku Lagi sembunyi ini Lagi ngumpet Ayo tangkap dia Bunuh Hanya pohon ini saja Yang tidak mau berbicara Saat Yahudi sembunyi Di balik-balik Dan di bawah-bawah batangnya Di bawah-bawah dahannya Pohon ini tidak berbicara Maka Nabi berkata Maka sesungguhnya dia adalah Ini termasuk di antara Pohonnya orang Yahudi Tapi Hadis ini karena sudah dilapaskan oleh Nabi Muhammad Tentulah orang beriman Yang saat itu dipimpin oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi Udah tahu Kemana ini sembunyi yang terakhir Orang Yahudi Maka Kita sekarang baru dapat mencerna ya Kenapa Dari sejak tahun 2012 Gencar sekali Sangat gencar Yahudi Menanam pohon gharqat Gila-gila Mereka baca ini hadis Mereka yakin bahwa Hadis ini Pasti akan terjadi Seperti Allah firmankan dalam Al-Quran Ya Surah Al-Baqarah Justus ke-2 Tidak ada seorang pun ahli kitab Kecuali mereka tahu Dan mereka sangat beriman Kepada engkau Wahai Muhammad Mereka mengenali engkau Seperti mereka mengenali Anak kandung mereka sendiri Jadi apa yang dikatakan Nabi Mereka percaya Kan itu pasti dari Allah Apa-apa yang didubut Kepada Nabi Mereka percaya Maka mereka mencoba melakukan Apa-apa Yang akan menguntungkan mereka Atau apa-apa yang akan ada di pihak mereka Kalau kita berpikir Kok gitu cara pikirnya orang Yahudi Kok gak beriman aja Mereka langsung bersyahadat Sebagian kecil Ada yang beriman bersyahadat Tapi sebagian besar Karena sombong Dan karena merasa mereka yang paling The best di muka bumi Akhirnya kesombohan itu Mirip dengan iblis Mereka tidak mau Untuk mengimani Lalu mengisyarkannya Menyatakan keimanan mereka Dan bahkan Ada di posisi lawan Yang memang siap memusuhi Dan untuk membasmi Kebenaran Islam ini Selama mereka masih hidup Alhamdulillah Alhamdulillah hadis ini Rasulullah Muhammad Maka bersyahadatlah kalian Nabi Isa ketika itu Bukan lagi sebagai nabi Tetapi adalah sebagai seorang Mufti besar Mufti agung Yang mendampingi dan menguatkan Memahdi sebagai pemimpin tertinggi Yang akan memimpin peradaban dunia Di masa itu Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal Orang Yahudi dihabisi semuanya Agama Yahudi hilang Agama Nasrani telah lenyap Sisa tersatutnya adalah Agama yang benar itu Agama Islam Yang memang dari Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Agama cuma satu Semua kembali kepada semula Beragama Islam Tapi Islam ini Tidak maksa Tetap ada sekelompok Dan segelintir manusia Di muka bumi ini Yang tetap Tidak percaya dengan Allah Dan orang-orang macam ini Tersisa hidup Maka saat terjadi Tanda besar kiamat yang ketujuh Seluruh orang Islam Yang ada iman di dadanya Walaupun imannya seujung kuku Akan Allah wafatkan Dengan tersentuhnya Oleh angin lembut Kematian yang bersumber dari Yaman Matilah seluruh orang Islam Yang ada iman di dalam dadanya Lalu yang tersisa hidup Di muka bumi adalah Yang sama sekali tidak beriman Tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Nabi berkata Sehabisnya dan kematian orang Islam Yang ada iman di dalam dadanya itu Empat puluh tahun kemudian Barulah kiamat besar Kehancuran alam semesta Kabar gembira ini Menjadi motivasi Bagi kita Bahwa ternyata Kemenangan Islam Puncaknya di akhir zaman Adalah Islam memimpin seluruh dunia Dan tidak ada lagi agama Apapun kecualiannya Walaupun ada non-muslim Yang tidak percaya dengan agama Apapun Ya Mereka tidak dipaksa Untuk beriman Tetapi mereka juga hidup rukun Aman Tertib Damai Di bawah pemerintahan Islam Dan mereka benar-benar Tidak butuh Untuk melakukan kejahatan Karena semua kepentingan Dan mengajak di hidup mereka Terpenuhi di bawah pemerintahan Islam Masha'allah Allahu Akbar Terima kasih telah menonton!